Legenda AC Milan, Fabio Capello mengomentari tersingkirnya Italia di babak playoff Piala Dunia Qatar 2022 atas Macedonia Utara, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022, kemarin. Italia secara tragis kalah 0-1 dari Macedonia Utara karena gol Aleksandar Traczkowski pada injury time, tepatnya menit ke-92. Padahal secara statistik, tim asuhan Roberto Mancini itu mendominasi permainan dan peluang untuk mencetak gol. Ini menjadi kegagalan kedua secara beruntun bagi Italia melangkah ke ajang empat tahunan ini. Sebelumnya, pada tahun 2018, Italia gagal melaju ke putaran final karena takluk atas Sweden. Hal itu menjadi fenomena pertama bagi Gli Azuri julukan Italia tampil di Piala Dunia sejak 1958. Capello menyebut Italia harus berubah dari segi permainan. Menurutnya, Macedonia unggul dari segi fisik, dinamisme permainan, kekuatan, hingga determinasi. Italia yang tampil sebagai pahlawan karena berhasil menjuarai Piala Eropa justru harus kembali ke titik 0 dengan kegagalan menembus putaran final Piala Dunia. Tidak hanya itu, jika dilihat di level klub saat ini, Italia tidak punya wakil di babak perempat final. Juventus dan Inter Milan hanya mampu bertahan hingga babak 16 besar sebelum ditaklukkan Villarol dan Liverpool secara agregat. Sinyonya tua bahkan menderita ketika menjalani laga di Allianz Stadium setelah dibekuk skuad Unai Emery dengan skor mencolok 0-3. Capello bukan tanpa sebab mengatakan hal itu, karena menurutnya cara bermain Italia yang meniru gaya permainan Spanyol. Tapi, tidak ada umpan vertikan atau kekuatan fisik, dan tidak terbiasa untuk merebut bola layaknya permainan Spanyol. Ia menilai, Italia seharusnya meniru cara bermain Jerman, atau saat ini yang jelas tampak di permukaan gaya bermain Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Model permainan tersebut tampak pada permainan Atalanta, menurut mantan arsitek AC Milan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!